Halo, nama aku Francisca Fadila Putri, binusian 2024 dari UKM Bersama Dalam Musik. Nama aku Tracy Tandiawan, binusian 2024 dari UKM Bersama Dalam Musik. Saya Yonas, binusian 2023 dari UKM Bersama Dalam Musik, dan sekarang kami akan menjelaskan apa itu musik. Apa sih musik itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik adalah suatu ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang memiliki kesatuan dan kesinambungan. Nah, kata musik sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu musikos. Musikos mengambilkan dewa keindahan yang menguasai bidang seni dan keilmuan. Selain itu, musik juga dapat diartikan sebagai suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, nada, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Musik termasuk sejenis fenomena intuisi untuk menciptakan, memperbaiki, dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Sejarah musik di dunia itu gimana ya? Musik sudah ada sejak zaman purba kala. Sejarah musik di dunia dimulai pada abad ke-2 dan abad ke-3 sebelum masehi, dan biasanya digunakan sebagai alat untuk mengiri upacara-upacara kepercayaan atau keagamaan. Perubahan sejarah musik terbesar itu terjadi pada abad pertengahan. Yang disebabkan karena perubahan keadaan dunia semakin modern. Musik tidak hanya dipergunakan untuk memperlukan keagamaan saja, tetapi juga mulai dipergunakan untuk sarana hiburan. Perkembangan musik di dunia terbagi menjadi beberapa zaman, yaitu pertama, zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan adalah zaman antara berakhiran kerajaan Rumawi sampai pada zaman reformasi agama Kristen oleh Martin Luther. Perkembangan musik pada zaman ini disebabkan oleh terjadi perubahan keadaan dunia semakin modern, yang menyebabkan penemuan baru dalam segala bidang, termasuk dalam kebudayaan. Perubahan dalam sejarah musik adalah bahwa musik tidak lagi hanya digunakan untuk kepentingan keagamaan, tetapi juga dipergunakan untuk perusahaan duniawi, yaitu sebagai sarana hiburan. Kedua, zaman renaissance. Zaman renaissance adalah zaman setelah abad pertengahan. Renaissance sendiri artinya kelahiran kembali suatu tingkat kebudayaan tinggi yang telah hilang sejak zaman Rumawi. Musik dipelajari dengan ciri-ciri khusus, contoh yang nyanyian percintaan dan nyanyian keperwiraan. Sebaliknya, musik gereja mengalami kemunduran pada zaman ini. Pada zaman ini, alat musik piano dan organ sudah dikenal, sehingga munculan musik instrumental. Di kota Florence, berkembang seni opera. Opera adalah sadiwara dengan iringan musik yang disertai oleh para penyanyinya. Ketiga, zaman barok dan rokoko. Kemajuan musik pada zaman pertengahan ditandai dengan munculnya aliran-aliran musik baru, salah satu ini adalah aliran musik barok dan rokoko. Kedua aliran ini hampir sama sifatnya, yaitu adanya pemakaian ornamentik atau hiasan musik. Perbedaannya, barok dan rokoko adalah bau musik barok memakai ornamentik yang diserahkan pada improvisasi spontan oleh pemainnya, sedangkan pada musik rokoko, semua hiasan ornamentik sudah dicatat atau diatur. Keempat, yaitu musik klasik. Sejarah awal muncul oleh musik klasik yaitu pada tahun 1750 setelah berakhiran musik barok dan rokoko. Ciri-ciri pada zaman musik klasik yaitu pertama, penggunaan dinamika dari yang keras menjadi yang lembut, kedua, perubahan tempo dengan semakin cepat dan semakin lembut, ketiga, pemakaian ornamentik dibatasi, keempat, yaitu penggunaan ekor tiga nada. Sekarang saya akan menjelaskan jenis atau genre musik modern. Yang pertama, ada musik pop. Musik pop adalah sebuah genre musik yang berakar dari Amerika Serikat dan Inggris pada pertama tahun 1950-an. Musik pop itu ada tiga jenis yaitu standar, kreatif, dan balada. Yang kedua, ada musik rock, yang merupakan kaliran musik dengan irama yang keras. Dia pertama kali muncul di tahun 1950-an juga di Amerika Utara. Beberapa jenis dari musik rock yaitu folk rock, blues rock, jazz rock fusion, soft rock, glam rock, heavy metal, dan lainnya. Yang ketiga, ada jazz. Jazz itu musik yang tumbuh dari pengabungan blues, track time, dan musik Eropa, terutama musik band. Musik jazz memiliki beberapa jenis yaitu smooth jazz, fusion jazz, dan acid jazz. Keempat dan yang terakhir adalah musik hip-hop. Musik ini lahir di Amerika Serikat pada kisaran tahun 1970-an dan juga menggunakan rhythmic rock, yaitu berbicara yang dilakukan menggunakan ritme yang ritmis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur-unsur musik. Ada tujuh unsur musik yang berdasar yaitu suara, melodi, harmoni, ritme, tekstur, struktur atau bentuk, dan juga ekspresi. Secara definisi, unsur suara mencapai banyak hal yang termasuk nada dari suaranya, pacang dari suaranya, seberapa kencang suara tersebut, dan lain-lain. Unsur melodi adalah sebuah rangkaian not-not musik yang digabungkan. Harmoni adalah not-not musik yang dimainkan secara bersamaan, biasanya hal tersebut membentuk akord atau chord. Ritme adalah penyusunan musik di dalam waktu. Tekstur musik bisa dideskripsikan sebagai kekentalan atau ketipisan suatu lapisan suara, melodi, dan ritme. Struktur adalah bagian-bagian yang terkandung di dalam musik, sebagai contoh, ref, baik, dan lain-lain. Dan terakhir, ekspresi mencakup dinamika atau volume, tempo, dan juga artikulasi. Nah, karena kita sudah selesai belajar, sekarang kita nge-review yuk dengan pertanyaan-pertanyaan berbentuk pilihan ganda. Yang pertama, sejarah musik ditemukan sejak abad keberapa? Jawaban A, abad ke-12, B, abad ke-21, C, 2 dan 3 sebelum masehi, atau D, 10 dan 20 sebelum masehi? Jawaban yang benar adalah C, yaitu 2 dan 3 sebelum masehi. Lanjut ke pertanyaan kedua. Di antara jawaban-jawaban ini, manakah yang tidak termasuk zaman musik yang signifikan? Apa itu A, abad pertengahan, B, renaissance, C, disco, atau D, klasik? Jawaban yang benar adalah C, yaitu disco. Nomor 3, pada sejarah musik kuno, mengapa zaman-zaman musik itu berubah? A, karena bosen. B, karena keadaan dunia yang juga ikut berubah. C, karena tidak ada uang. Atau D, karena tidak suka sama tipe musik yang ada pada zaman itu. Jawaban yang benar, yaitu B, karena keadaan dunia yang juga ikut berubah-ubah. Pertanyaan yang keempat. Di antara jawaban ini, mana yang tidak termasuk jenis atau genre musik yang disebutkan tadi? Apa itu A, pop. B, rock. C, jazz. Atau D, folk atau indie. Jawaban yang benar, yaitu D, folk atau indie. Pertanyaan kelima, yang manakah yang bukan termasuk dalam unsur musik? Apa itu A, suara. B, melodi. C, harmoni. Atau D, rasa. Jawaban yang benar adalah D, rasa. Atau D, rasa. Atau D, rasa. Nah, kita kan udah selesai nih belajar apa itu musik Terima kasih ya untuk semua yang udah mendengar Dan mohon maaf bila ada salah kata Untuk pelajaran selanjutnya, kita akan belajar nada dan chord Stay tune ya Terima kasih